Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribunes dimanapun berada, jumpa kembali bersama saya di hari Senin 20 Mei 2024, dimana pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan melaporkan sekaligus mengajak Tribunes untuk melihat suasana penutupan atau blokade jalan playover Ciroyum yang dilakukan oleh warga. Dimana Tribunes penutupan ini dilakukan pada hari kemarin, hari Minggu 19 Mei 2024 sekitar pukul 8 pagi dan hingga sekarang. Nah ini penutupan ini di latar belakangi karena di jembatan ini ya sering terjadi kecelakaan ya. Nah oleh karena itu Tribunes untuk lebih jelas, nah nanti saya akan berbincang dengan warga ataupun pengurus RW di sini ya. Itu kebetulan lagi ada yang sedang kumpul-kumpul di sana. Nah ini ya ditutup menggunakan karung berisi pasir ya di sini, akses masuk ke playover Ciroyum ini. Oh ini lagi ngobrol-ngobrol. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, wah lagi kumpul-kumpul nih ya? Iya. Udah ada pertemuan Pak? Sudah ada pertemuan dari barusan dari di Sub, dari Polsek. Oke, ini Pak saya dari Tribun pengen tahu terkait dari penutupan jalan atau playover Ciroyum ini. Dengan Bapak Susilo. Pak Susilo. Ketua RW 08 Kelurahan Ciroyum. Oh, Ketua RW 08 Kelurahan Ciroyum, Kecamatan Andir. Oke Pak Susilo, boleh dijelaskan kronologisnya kenapa sampai ditutup terus pertemuan apa tadi Pak? Jadi alasannya ditutup itu, dengan belumnya diresmikan oleh yang berwenang, jalan sudah dipakai. Padahal ini belum layak dipakai. Yang artinya belum layak dipakai itu, tidak ada marka. Tidak ada marka jalan, tidak ada petunjuk. Jadi akhirnya kalau ada kecelakaan, itu kan kalau sudah diresmikan, lalin yang bertanggung jawab dulu. Kalau untuk kewilayahan mungkin sosialnya membantu, seperti itu Pak. Kalau masalah penutupan jalan. Nah itu Pak, karena mungkin tadi Pak katakan sering terjadi kecelakaan Pak. Betul. Memang sudah berapa kali Pak? Empat kali yang parah. Empat kali yang parah, bahkan ada yang sampai baru tiga minggu, baru tiga hari. Siumannya. Dengan parah-parahnya. Sampai kepalanya belakang. Titik-titik ininya Pak, yang potensi terjadinya kecelakaan ini di jalur ini di mana saja Pak? Di situ di atas. Pertama di atas ya Pak ya? Di atas belokan. Jadi merasakan begini, mohon maaf. Pengguna jalan ini biasa jalan biasa. Adanya ini, mainnya kenceng, belokan, belum tahu. Belokan yang belokan sekitar berapa derajat harus berapa kilometer. Harus kecepatannya. Kan begitu. Akhirnya banyak yang jatuh, nimpah ke mobil yang lain. Seperti itu. Dan di sini, dengan di sana, ini dengan kejadian berantem. Gesekan motor dengan mobil, mobil dengan mobil. Banyak yang berantem. Yang dipanggil siapa? RT dengan Errol. Itu kan. Karena ini Pak, mohon maaf, dipotong. Karena pengendara ini ingin masuk ke sini ya Pak ya? Ya, itu salah satunya. Kami sudah berupaya, apalagi kemarin malam takdiran, waktu Idul Fitri. Kita dijaga, di sini dijaga. Karena banyak yang trek-trekan, banyak itu kita usir. Sampai begitunya gitu. Tapi kok kenapa dari pemerintah yang berwenang dengan permasalahan ini, tidak peduli. Sudah meninggalkan begitu saja gitu. Dan menyalahkan, jadi kan kita ya wajarlah ya kewilayaan yang ini. Wah parkirnya itu seenaknya ya. Jalan juga belum diresmikan. Yang bertanggung jawab siapa? Terhadap proyek ini ya Pak ya? Betul, dengan proyek ini. Gitu Pak. Terus hasil dari pertemuan tadi Pak? Seperti apa Pak? Oh hasil pertemuan tadi. Tadi sama siapa saja Pak? Alhamdulillah ada Pak Camat, Pak Camat Andir, Pak Lurah, ada dari Kapolsek, dari Polwil Tawes, dari Disu. Itu merespon. Dengan banyaknya kecelakaan ditutup. Tapi ya kami hanya apa, masyarakat kecil yang tidak tahu bahasa aturan seperti apa, akhirnya kami membuatlah di sini. Dengan itu beliau membantu akan memberikan untuk pengisi jalan, menutup jalan. Jadi yang akan dikembang oleh lembatas jalan. Alhamdulillah, respek Alhamdulillah. Membantu sekali dan sekarang lagi di perjalanan dari dinas perhubungan sudah di jalan. Terus dari pihak ininya sendiri Pak, dari pihak proyeknya sendiri, dari DJKA-nya sendiri gimana? Ada tadi yang mewakili datang ke sini Pak? Tidak ada. Oh tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang mewakili atau yang apa. Tidak tahu takut, tidak tahu gimana. Ini kan APBN anggarannya. Berarti kan negara, nasional kan? Nah, di sinilah kementerian perkereta apian. Bagaimana pertanggung jawabannya untuk menugaskan ke pihak yang lain sampai begini. Intinya itu. Dan sekali lagi, tuntutan kami itu bukan masalah nominal. Bukan masalah nominal. Jauh kepada nominal. Ketertiban keamanan untuk pengguna jalan khususnya di RW 08 itu banyak anak kecil Pak. Tidak tahu anak kecil keluar dari gang atau langsung ke sini main-main kan. Bisa saja celaka. Siapa? Walaupun pengurus lagi, RW 08 lagi. Masa ada yang kecelakaan di DM? Kan begitu. Manusiawi gitu. Betul, betul. Itu Pak. Pak, terus ini kan saya juga pernah waktu itu ngeliput ya terkait keluar masuk kendaraan yang di sini Pak. Ini kelihatan krodit sendiri. Saya krodit sekali Pak. Betul, betul. Barangkali harapannya seperti apa Pak dari Bapak sebagai pwakili di sini? Ya, harapan kami itu ada marka jalan. Jadi mana yang masuk ke sini, mana yang keluar harus ke mana. Itu ada petunjuk. Petunjuk jalan. Kalau sudah petunjuk jalan sudah ada, dilaksanakan terus masih ada yang melanggar belok. Itu pelanggaran. Polisi itu bagiannya lali. Kan begitu Pak. Saya tidak bisa menegur. Seenaknya saja kan gitu. Dan terakhir ini Pak, untuk penutupan ini sampai kapan? Itu tidak ada batas yang ditentukan. Karena sebelum kita diselesaikan penyelesaian dengan pengembang dengan pihak yang terkait, dinas terkait itu, saya tidak akan menutup dulu. Tidak membuka dulu. Tidak membuka. Jadi tidak bisa ditentukan. Menunggu hasil nanti menunggu hasil. Pak, jangan konfirmasi sedikit. Jadi yang tadi itu, agak sedikit bingung ya saya gitu. Maksudnya yang tadi itu ada balap liar atau cuma nongkrong-nongkrong gitu Pak? Nongkrong ada, balap liar tidak ada. Kalau trak-trak punya motor dua orang, balap. Tapi kalau didiam kan pasti ada. Kalau didiam kan terus-terus. Terus. Pernah aduban saja. Iya, itu sudah disampaikan tadi. Selain itu juga kan yang naik motor kan, yang tadi saya sampaikan. Pelet van itu kecepatan itu harus seperti segimana gitu kan. Tidak ada. Itu ya kalau kecelakaan sih itu sudah apa, sudah waktunya mungkin ya. Tapi kalau kita bersempit lah gitu. Oke Pak Susilo, terima kasih banyak. Oke, siap. Terima kasih banyak. Oke Tribunus, demikian ya kita sudah berbincang dengan Pak Susilo, selaku Ketua RW 08, Kelurahan Ciroyum, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Yang mana beliau didampingi oleh sejumlah warga. Karena barusan tadi sudah dilakukan pertemuan dan peninjauan di playoper Ciroyum ini bersama pihak-pihak terkait. Dari mulai Lurah Ciroyum, kemudian Camat Andir, kemudian dari kepolisiannya, baik Kapolsek maupun dari Kasat Lantas, Kasat Lantas, Porestabes Bandung. Nah, jadi seperti yang diutarakakan Pak Susilo tadi ya. Jadi pertemuan tadi dari tinggal menunggu ya. Tinggal menunggu nanti kepastian ya. Dari kepastian dari pihak terkait dalam artian seperti apa pihak-pihak terkait ya. Dalam artian sebagai pemilik proyek ini ya. Terkait dari playoper Ciroyum yang memang belum diresmikan ya. Atau belum secara resmi dibuka. Nah, jadi warga tentu pihak berwenang akan berkoordinasi dan warga pun akan menunggu hasilnya seperti apa. Nah, setelah ada kepastian maka warga pun akan membuka nanti blokade ya jalan ini. Nah, dan tadi juga disampaikan harapannya ada rambu-rambu yang mendukung guna kelancaran ya dan keselamatan para pengguna jalan yang melintas di ruas jalan ini. Oke, demikian tribunas yang bisa saya sampaikan. Semoga cepat ditemukan solusi untuk kelancaran dan keamanan ya tentunya. Serta keselamatan pengguna jalan di playoper Ciroyum ini. Nah, mudah-mudahan ya nanti ada hasil yang terbaik ya guna kelancaran pengguna jalan yang melintas di playoper Ciroyum ini. Demikian tribunas yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Rika Munawarov menanyakan ini di mana? Ini di kota Bandung ya. Adanya penutupan playoper Ciroyum. Karena beberapa kali terjadi di sini kecelakaan lalu lintas. Makanya warga berinisiatif untuk menutup playoper ini ya. Agar tidak terjadi lagi kecelakaan-kecelakaan yang berulang. Dan meminta kepada pihak berwenang untuk melengkapi ya segala fasilitas yang ada di playoper ini. Di antaranya rambu-rambu lalu lintas yang lengkap. Agar masyarakat pengguna jalan bisa lebih aman dan nyaman. Serta selamat saat melintas di playoper ini. Demikian Tribunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.